Intro Halo Football Lovers, seperti biasa kami akan terus mengejikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk anda Intro Raffi Ahmad sempat meluapkan kekecewaannya terhadap peran Cilagon FC meskipun pada akhirnya meraih kemenangan Sebagai chairman di Rancelagon FC, Raffi Ahmad tentunya akan memantau terus perkembangan timnya Terbaru, Raffi Ahmad juga menyoroti Rancelagon FC dalam laga pekan keempat babak penyisihan grup Lili G2 Tepatnya, Raffi Ahmad memberikan sorotan saat Rancelagon FC bertarung dengan Badak Lampung pada 19 Oktober 2021 kemarin Duel antara Rancelagon FC kontra Badak Lampung digelar di Stadion Madya Senayan, Jakarta Walaupun tak dapat menyaksikan secara langsung di Stadion, Raffi Ahmad tetap memantau pertandingan Rancelagon FC vs Badak Lampung secara virtual Dalam salah satu unggahan channel YouTube Rans Entertainment, menampilkan Raffi sedang menonton laga Rancelagon FC melawan Badak Lampung di kediaman Baimo Dari postingan tersebut, nampak suami dari Nagita Slavina begitu serius menyaksikan pertandingan Beruntung, Raffi Ahmad dapat menyaksikan tim miliknya yakni Rancelagon FC meraih kemenangan atas Badak Lampung Rancelagon FC mampu menumbangkan Badak Lampung dengan skor 1-0 Dimana satu gol kemenangan Rancelagon FC yang bersarang di gawang Badak Lampung diciptakan oleh Tarik Eljanabi Tarik mampu menjadi palawan Rancelagon FC meraih 3 poin seusai sepakan penaltinya pada menit ke-71 Tak mampu dibendung oleh kiber Badak Lampung Guntur Egy Saputro Meskipun berhasil mengamankan poin sempurna Namun Raffi Ahmad tak dapat menutupi rasa kecewaannya terhadap Rancelagon FC Raffi sempat nampak kecewa dengan penyeselayan terakhir Rancelagon FC Dimana hal itu terlihat dalam postingan channel Youtube Ranc Entertainment pada 20 Oktober 2021 Pada unggahan tersebut Raffi Ahmad sependapat Seharusnya Rancelagon FC bisa menang dengan gol yang banyak saat melawan Badak Lampung Tak tanggung-tanggung Raffi menilai Rancelagon FC semestinya membobol gawang Badak Lampung dengan 5 gol Sayangnya Rancelagon FC hanya mampu melesakkan 1 gol saat duel dengan Badak Lampung pada laga pekan keempat Liga 2 pada babak pengisihan grup B Rancelagon FC sukses memetik kemenangan 1-0 atas Badak Lampung pada laga keempat grup B Liga 2 di Stadion Madya Senayan, Jakarta Pusat Pada selasa 19 Oktober Gol kemenangan Rancelagon FC dicetak oleh Tarik Eljenabi lewat titik putih pada menit ke-73 Asisten pelatih Rancelagon FC Bayu Eka Sari menilai bahwa 3 poin lawan Badak Lampung FC sangat penting bagi Hamka, Hamza, dan kawan-kawan Atas hasil ini, Rancelagon FC masih menempati peringkat ketiga kelas main grup B Liga 2 dengan koleksi 7 poin Meraih kemenangan, Bayu Eka Sari tak menampik bahwa Rancelagon FC masih dibayangi kekurangan Terutama kekurangan dalam hal penyelesaian akhir Bayu Eka Sari sadar bahwa Rancelagon FC banyak membuang peluang emas pada laga ini Untuk itu, kelemahan ini akan diperbaiki untuk menatap laga ke depan Masih ada 6 pertandingan Bisa meraih kemenangan tentu sangat penting untuk memberikan kepercayaan diri Untuk bisa lebih baik lagi ke depan Untuk laga selanjutnya, Rancelagon FC dijadwalkan akan berjumpa dengan PSK Cimahi Pada 26 Oktober mendatang Terima kasih telah menonton!